Intro Sabtu 20 Mei 2023 Bertempat di Yayasan Nimas Atakwa Tasikmalaya Pengurus Ingkai Jawa Barat diwakili Ketua Tiga Bidang Organisasi Melantik sekaligus mengukuhkan Pengurus Institut Karatedo Indonesia atau Ingkai Kabupaten Tasikmalaya Pada masa bakti 2023-2026 Pelantikan tersebut dihadiri oleh para pengurus tingkat kabupaten yang ada di Jawa Barat Setelah pembacaan surat keputusan dan nama-nama pengurus Ingkai Kabupaten Tasikmalaya Dilakukan penyerahan bendera Ingkai secara simbolik kepada Ketua Ingkai Kabupaten Tasikmalaya yang terpilih Dalam sambutan Wakil Ketua Tiga Bidang Organisasi Jawa Barat Harakimen SPD tingkatan dan 6 Menyebutkan bahwa Ingkai Kabupaten Tasikmalaya harus mampu menciptakan generasi-generasi muda yang terbaik Selain itu, karate dituntut untuk memiliki jiwa gentleman profesional Agar bisa mengikuti perlombaan di tingkat nasional Di Tasikmalaya itu sudah ada tiga sebetulnya Paling tua itu kan di Bandung Karate Club Terus baru ke nomor dua saya Grup inilah Kabupaten Bangang, Ingkai Satu lagi ada yang namanya Ikanas Kemarin lebih baru lagi Nah kita minta di sini Gak tak di bingungan porki Kabupaten tentunya Bagaimana kita ini bertiga Tiga perkula itu bisa jalan seuyunan Kita boleh bersaing-bersaing berpresentasi Tapi bukan sengol-sengolan Berpresentasi lah yang baik Mari kita fight untuk mengamrakan krasi Untuk anak-anak kita ini Tapi jangan saling menjatuhkan lah Kira-kira gitu Itu keindahan saya yang manipul aja Semua ini kan di bawah porki Porki kan gitu karate itu Dan sekarang kalau nggak salah sudah 26 gabang berguruan kan 23-nya 23-nya Jadi itu cuma di bawah porki Kan di Kabupaten Tayufah ini baru tiga BKC, Imkai, sama-sama Ini namanya kata unsur Itu dibutuhkan kebersamaan dan kabupaten tim Mabila Mabila ini sebagai artis Demikian Wahide Masri TV dari Tasikmalaya mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!